Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series Dimanapun ada berada mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rizkinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar telopisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin hari semakin seru Semakin menegangkan untuk kita saksikan Dimana di awal adegan kita pun disuguhkan dengan alur yang semakin bikin kita darting guys Nampaknya Arman pun sudah diketahui PT Perusahaan Armalia Yang selama ini oleh dihuni oleh Arman sendiri Dan bahkan pada saat itu secara tiba-tiba Arman pun dikejutkan dengan kedatangan Ken Begitu juga dengan Maudie Dimana Ken dan Maudie pun sudah menemukan alamat Tentang perusahaan PT Armalia yang sedang dibangun oleh Arman ini guys Dan sontak saja Arman pun terkejut ketika kedatangan Ken dan Maudie Menyampaikan sesuatu dimana Arman pun harus Membalikan sebuah uang perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Arga Group Karena memang selama ini Arman pun sudah Mengambil semua aset-aset dari perusahaan Arga Group Terutama klien-klien yang selama ini menjadi langganan dari perusahaan Arga Group Tentu hal ini membuat Maudie pun sangat begitu mengkhawatirkan perusahaan tersebut Karena memang perusahaan tersebut adalah perusahaan ayahnya dari Maudie Ken dan Maudie pun disini berusaha bertindak untuk bisa membalaskan semua dendamnya Dimana Arman pun sudah bersiasat ingin menjurmuskan dan menyungkir balikan perusahaan tersebut Karena disini Maudie pun menuntut kembali dimana Arman pun harus memulangkan semua uang Yang sudah ditransfer dari klien untuk Arga Group malah dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan PT. Armalia ini Dan tentu Arganana pun sangat begitu kesal Ia pun sangat tidak mau turun tangan Karena apabila Arganana pun turun tangan Tentu emosi yang sangat digandrumi oleh Arganana sendiri membuat Arman pun tidak berkutik lagi Dan disinilah Arman pun akan memanfaatkan keadaan tersebut apabila Arganana sampai memukul Arman sampai babak Belur Lantas apakah tindakan Ken untuk kedepannya ya guys Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur ceritanya Dan namun sebelum lanjut juga bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan disini saya akan mengabsin dari kota mana saja kau Para penggemar, para pecinta dan para fans setia Love Story The Series Silahkan tulis nama darah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta Sinetron ini Mulah-mudahan Sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah guys Oke guys sudah dengan awal kita pun disuguhkan lagi dengan alur yang cerita yang semakin bikin kita darting Dimana disini Maudie pun di tengah perjalanan bersama si Ken Maudie pun sangat bingung sekali Karena nampaknya perusahaan Arga Group akan mengalami penurunan ataupun pembangkrutan Karena selama ini uang pemasukan pun tidak ada Malah di tangan Arman sendiri untuk bisa menguasai perusahaan tersebut Nampaknya disini Maudie dan Ken pun berpikir bagaimana cara untuk bisa membayar semua karyawan Karena dari sebagian karyawan tersebut sudah dikurangi Karena memang Maudie pun disini berpikir Karena nanti takutnya apabila sangat begitu kecewa ketika karyawan pun tidak bisa digajih lagi Ini semua adalah ulah dari Arman sendiri Karena Arman sendiri yang sudah merusak perusahaan Arga Group Emily pun disini hanya menjadi kambing conge bagi Arman sendiri Dimana Emily pun sangat tidak mengetahui semua aset-aset perusahaan Arga Group Yang telah dipegang oleh Arman Nampaknya saking cerobohnya dari Arga Group sendiri Untuk bisa mempercaya Arman sebagai Manager di perusahaan tersebut Untuk bisa mengandalkan semua PT-PT yang akan Bekerja sama dengan perusahaan Arga Group ini Disini Maudie pun sempat berpikir agar supaya bisa mencari uang yang lebih Dimana mereka pun ingin melakukan perlombaan bedkavel diantara kedua pasangan ini Dan geser juga di adegan lain guys Dimana disini terlihat juga si Madinah yang sempat kecel dan kecewa sekali terhadap perlakuan Atar Karena memang Madinah pun disini sempat berpikir Atar pun masih saja melakukan balap liar Namun Madinah pun disini selalu berpihak ataupun berpikir sebelah Dimana sebenarnya Atar pun disini hanya ingin berantusias untuk bisa membelikan dia sebuah rumah Tentu dengan cara inilah Atar pun bisa mendapatkan uang yang begitu cukup untuk bisa membelikan Madinah rumah Karena desakan dari Faisal agar supaya bisa mandiri ketika Madinah dan Atar pun sudah menikah Tentu hal ini membuat Atar pun semakin kiat dan gigih sekali Dimana ia pun harus membelikan dia rumah agar supaya nantinya Faisal pun tidak bisa menjadi tuntutan untuk yang paling dalam Ditambah lagi disini Madinah pun sangat dilema sekali dengan kehadiran Zidane Namun nampaknya Zidane pun masih dirahasiakan apakah mungkin memang benar Zidane pun akan hadir kembali Dan bisa menemani kita semua ya guys Dan apakah mungkin juga disini Madinah adalah sebuah jebakan dari seseorang yang mungkin Sangat begitu kesal dan dendam sekali dengan perlakuan Atar ataupun Madinah Dan di adegan lain juga guys nampaknya disini Arman pun sedikit merasa kecewa ketika kedatangan Ken Begitu juga dengan Maudie di dalam sebuah perusahaannya tersebut Nampaknya disini Arman pun mengadu dombakan hal tersebut kepada Emily agar supaya Emily bisa mengadu kepada Oma Tentu disini Emily pun sangat begitu pusing dimana ketika ia ingin mengungkapkan ataupun mengatakan sesuatu itu kepada Oma Risma Di saat Oma Risma pun sangat ngedrop disitulah Bunda Safira pun melarang si Emily ini agar supaya tidak mengobrol yang macam-macam Agar supaya tidak menjadi beban pikiran bagi Oma Risma sendiri Dan bahkan Emily pun disini menuruti semua kemauan dari Bunda Safira Dan tentunya Arman pun sangat begitu kecewa ketika Arman pun memaksakan Ketika Emily pun harus mengadukan hal tersebut kepada Oma Risma guys Dan semoga aja kali ini Arga Dana dan Ken pun bisa bertindak Ditambah Wilantara yang sangat ini mengikut juga prihatin tentang perusahaan Arga Dana yang akan mengalami kebangkrutan Lantau seperti apakah alur ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!